disini kalian bisa mengubah nada deringnya nah untuk cara mengubah nada deringnya disini kalian buka pengaturan nah seperti ini ya kemudian kalian pilih suara dan getar oke kemudian kalian cari disini nada dering ada ya disini nada dering nah disini sangat banyak sekali ya nada dering nah di bagian atas ini ada tanda plus nah kalau kita tekan disini kita juga bisa menambahkan nada dering yang ada di memori hp kita misalnya ya lagu yang kalian download lah ya seperti itu jadi tinggal kalian pilih saja kalian ingin menggunakan nada dering yang mana jadi kalau pembawaannya itu seperti ini ini yang pembawaan ini bisa kalian tes satu persatu ya nah ini sangat banyak sekali pilihannya nah di kalau sudah kalian pilih seperti ini ini ya kemudian gantikan kembali nah maka nada deringnya sudah secara otomatis ter-save nah seperti itu ya oke disini kalian bisa menampilkan persentase baterai ya Nah bisa kalian lihat disini baterai kita ada 81% yang bertulis angka ya Nah untuk cara mengaktifkan persentase baterai atau menampilkan persentase baterai itu sangat mudah kalian buka pengaturan seperti ini kemudian kalian pilih yang ini ya Scroll lagi kebawah nanti kalian pilih yang perawatan perangkat dan baterai nah setelah seperti ini kalian pergi ke bagian ini ya bagian baterai ini kalian tekan Nah setelah kalian tekan bagian baterai kita Scroll ke bawah nanti kalian cari pengaturan baterai lainnya oke disini ada lihat persentase baterai ini tinggal kalian aktifkan nanti kalian bisa melihat jumlah baterai kalian secara angka seperti ini ya Nah kayak gitu jadi disini boleh kalian pakai boleh tidak ya itu tergantung selera kalian nah seperti itu ya teman-teman ya oke disini kalian bisa mengatur waktu tunggu layar Nah jadi seperti ini ini misalnya kita biarkan sekitar 15 detik nanti dia bakalan mati atau bisa kita sesuaikan menitnya Nah untuk cara mengatur waktu tunggu layar sangat mudah Nah disini kalian buka pengaturan Nah seperti ini setelah di bagian pengaturan kalian pergi ke bagian ini ya tampilan Nah setelah bagian tampilan di sini kita cari waktu tunggu layar ada di bagian bawah sini ya nah kemudian disini ada beberapa pilihan dari 15 detik sampai 30 menit disini saya menggunakan 15 a 10 menit nah misalnya saya contoh 15 detik Nah ini kita biarkan selama 15 detik nanti dia secara otomatis akan mati ya tampilan layarnya jadi kita tunggu saja nah ini mulai mereduk Hai Oke sebentar lagi bakalan mati ya Nah seperti itu ya jadi disini kita bisa mengatur waktu tunggu layar ini tinggal disesuaikan bisa saya menggunakan 10 menit kalau sudah tekan kembali Nah maka kita sudah berhasil men settingnya Oke seperti itu ya Oke disini kita bisa mengunci layar HP Samsung A04 ini ya Nah misalnya kita slip HPnya kemudian kita buka Nah disini kan saya tidak menggunakan kunci layar seperti pola ataupun pin nah disini cara untuk kita mengunci layar atau membuat kunci layar dari pin ataupun pola caranya seperti ini kalian buka pengaturan nah kayak gini kemudian kalian Scroll ke bawah di sini kalian cari kunci layar Nah kalian tekan nah kemudian di bagian atas ada tipe kunci layar kalian tekan di sini ada beberapa pilihan dari pola kemudian ada juga yang pin kata sandi dan juga wajah jadi disini kita pakai pin aja ya biar lebih gampang kita pakai pin di sini kalian masukkan pin kalian mau buat misalnya saya contohkan menggunakan enam angka ini konfirmasi pin tanpa mengetuk Oke jadi bisa kalian masukkan pin nanti secara otomatis dia bakalan masuk setelah itu tekan berikutnya kita masuk ulang pin yang barusan kita buat tekan berikutnya nah kemudian disini ada pemberitahuan disini kita tekan selesai saja nah seperti ini kalian tekan setuju oke kemudian kita tekan kembali di sini kita matikan layar kita buka kita Scroll ke atas nah berhasil terkunci jadi kita masukkan pin kita nanti secara otomatis masuk nah seperti itu ya Oke di sini kalian bisa memformat waktu 24 jam nah misalnya di bagian atas bisa kalian lihat ini jam 2321 ya ini format menggunakan format jam 24 jam di sini juga sama ya Nah untuk cara memformat jamnya seperti ini ya atau cara mengatur jam di HP Samsung ini saya menggunakan HP Samsung A04 ya di sini kalian buka pengaturan kemudian kita pilih ini ya Scroll ke ke bawah dulu kita cari disini ada namanya manajemen umum Oke kemudian disini kita pergi ke bagian ini tanggal dan waktu Oke di bagian bawah ada format 24 jam jadi kalau kita tidak menggunakan 24 jam ya seperti ini jam 11 lewat 22 ya kalau kita pakai ini menjadi jam 23,22 Nah untuk cara aktifkan format jam 24 jam seperti ini ya teman-temannya semoga paham ya oke oke di sini kalian bisa mengupdate sistem HP Samsung A04 yang kalian gunakan nah untuk cara mengupdate sistemnya itu kalian pilih pengaturan nah seperti ini ya teman-temannya kemudian di sini kita Scroll ke bawah di sini kita cari yang ini ya ada nanti yang namanya update perangkat lunak Nah biasanya dia sudah ada di bagian seperti ini kita tekan update perangkat lunak Nah di bagian bawah juga ada keterangan pembaharuan terakhir diinstal pada 19 November 2022 jam 1151 kemudian untuk mengeceknya kalian bisa tekan unduh dan install Oke disini jaringan tetap tersedia ya Oke saya aktifkan jaringan jaringan saya dulu Nah kalau kalian membeli HP baru itu biasanya masih belum diunduh dan diinstal jadi kalian harus menggunakan paket data untuk mengupdate sistem ini ya Nah kalian tekan Oke kalian harus menggunakan WiFi juga bisa pakai data juga bisa Oke disini dia memeriksa pembaharuan kalian kita tunggu dulu ya Oke perangkat anda sudah di sudah terbarui Nah seperti ini ya jadi kita tidak perlu mengupdate nya lagi ya teman-teman ya Jadi kalau HP baru itu harus di update terlebih dahulu ya supaya sistemnya berjalan lancar Oke ya Oke disini kalian bisa mencadangkan data ya teman-teman ya Nah di video kali ini yaitu cara kita untuk mencadangkan data di HP Samsung A04 ini ya teman-teman ya Nah untuk mencadangkan data disini kalian tonton sampai selesai ya supaya kalian tuh paham kalian buka pengaturan seperti ini kalian Scroll ke bawah ya Nah disini kalian cari yang ini ya akun dan pencadangan jadi kalian pilih Oke disini kita ini ya ada cadangkan data pulihkan data ini yang di Samsung Cloud nih ya Samsung Cloud kemudian ada juga Google Drive Nah seperti itu jadi kalau kalian belum punya akun Samsung kalian bisa menggunakan akun Google Drive dulu ya Nah jadinya caranya seperti ini kalian tekan cadangkan data Nah seperti ini kemudian kita Scroll ke bawah Nah disini data yang dicadangkan bisa dari aplikasi foto dan video SMS history panggilan setelan perangkat dan data akun Google ya seperti itu jadi kalau kita tekan setelan lanjutan Oh nggak bisa ya nggak bisa ditekan ini Nah jadi kalau untuk cadangkan tekan aja kita cadangkan sekarang nah jadi disini ada pop-up cadangkan menggunakan jaringan berbayar jadi kalau misalnya datanya banyak ya mungkin kalian udah lama tidak mencadangkan jadi pakai Wi-Fi saja ya biar bisa menghemat kauta internet kalian jadi caranya untuk mencadangkan seperti itu ya teman-teman ya nanti kalian tekan cadang sekarang nanti dia secara otomatis akan mengapa upload ataupun menyimpan data kalian ya di aplikasi pencadang data yaitu Google Drive disini saya akan pakai paket ya tinggal dikit juga paket nanti bisa habis Oke seperti itu cara-cara untuk mencadangkan data teman-temannya semoga kalian paham oke di sini kalian bisa mengatur keyboard HP Samsung ya teman-temannya Nah untuk cara mengatur keyboardnya kalau kita ponsel baru seperti ini ya kita buka pengaturan nah kemudian kalian Scroll ke bawah ya di sini kalian cari yang ini ya Nah ini kalian cari manajemen umum Nah setelah seperti ini kemudian kalian pergi di sini pengaturan keyboard Samsung ini kalian tekan nah di bagian sini kita bisa mengubah bahasa bahasa ya ini bahasa Indonesia ya Nah kemudian di sini ada qrt ya biasa kita menggunakan qrt sikl keyboardnya Nah setelah itu di sini kita bisa cek list sarankan stiker saat mengetik juga boleh-boleh di nggak di cek list nggak nggak papa kemudian lagi di bagian bawah nah disini ada toolbar keyboard ini kita aktifkan ya yang ini kalau kontrasi enggak usah nah disini bisa kalian pilih tema seperti ini tema kemudian disini kalian bisa pergi ke opsi pengetik lainnya nah disini ya ketuk dua kali belah spasi untuk menambah titik nah ini bisa kalian aktifkan boleh enggak nah disini huruf besar otomatis ini harusnya diaktifkan ya lebih gampang Nah setelah itu pengaturan lain disini bisa kalian coba ini banyak sekali pengaturan ini saya sarankan teman-teman coba ya untuk melihat seperti apa karena kalau dibahas terlalu panjang tapi beginilah cara untuk kita setting keyboard di HP Samsung ini Oke semoga teman-teman paham Oke disini kita bisa melihat ponsel yang kita gunakan yaitu dari baterai ataupun chipset yang digunakan di HP Samsung ini kita bisa melihat semuanya seperti RAM juga Nah untuk cara melihatnya itu kalian pilih di sini ya Nah disini kita cari tentang ponsel untuk melihat lengkapnya disini kita Scroll paling bawah nanti ketemu tentang ponsel nah disini ada beberapa keterangan untuk informasi baterai bisa kalian tekan nah ini ya status baterai tidak mengisi daya tingkat baterai ada 79 kapasitas 5000 disini kalian pergi ke informasi perangkat lunak nah versi Android sudah 12 ini versi One UI Core ya 4.1 dan ini masih banyak pilihan lainnya ya ini bisa kalian baca-baca nah kemudian disini kalian pergi ke informasi status nah disini ada beberapa tentang juga ya ini bisa kalian pelajari nah seperti itu ya teman-teman ya Oke semoga bermanfaatnya teman-temannya semoga kalian paham juga Oke disini kalian bisa mengatur getaran HP dan juga notifikasi Nah untuk cara pengaturnya seperti ini teman-temannya Nah untuk cara mengatur getaran ataupun notifikasi kalian buka pengaturan kemudian kalian pergi ke bagian suara dan getar nah disini kalian bisa bisa mengubah suara notifikasi seperti ini sangat banyak sekali ya kemudian kalian bisa pola getaran notifikasi disini kita enggak pakai getar yang biar Henning aja jadi enggak bergetar HP kemudian pola getaran notifikasi dan panggilan yang atasnya panggilan nih notifikasi disini panggilan juga bisa kalian pilih mau bergetar atau tidak jadi saat orang menelpon itu ada getar ya itu kalian pilih yang ini aja yang tiktok nah tidak bergetar kalau sesi pelih Henning biar enggak terganggu juga nah kemudian disini kalian bisa mengatur yang ini ya kualitas suara dan efek Oh ini harus menggunakan handset baluk kalian bisa aktifkan nah kemudian disini kita pergi ke bagian ini suara sistem kontrol atau getaran nah seperti ini disini kita bisa mematikan getaran sesuai keinginan kita ya ini interaksi sentuh kepet panggilan getaran navigasi ataupun getaran pengisian daya ini tinggal kalian sesuaikan ini juga suara-suara nih ini ada beberapa pilihan ya ini tinggal kalian sesuaikan saja mau bersuara atau tidak itu tinggal pilihan kalian Oke semoga tips-tips ini bermanfaatnya buat teman-teman semua dan buat teman-teman yang ada ada komentar komen saja di bawah ya jika ada kalian ada pertanyaan Oke mungkin segini aja jadi kalau misalnya ada pembahasan yang tertinggal ataupun yang kurang lengkap ya mohon maaf teman-teman ya Oke semoga bermanfaat sampai jumpa di konten berikutnya bye-bye sub indo by broth3rmax